Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel berita mistis untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya sebuah kisah yang diambil dari facebook dari tulisannya puji kejora sebuah kisah yang berjudul rahasia istriku dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian akhir dari kisah ini sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini langsung saja kita simak berikut ini ketika aku membuka mata ternyata aku ada di dalam sebuah kamar dengan warna putih yang mendominasi aroma khas rumah sakit seketika memenuhi indera penciuman kau sudah sadar bang tiba-tiba saja Rima sudah ada di sebelahku dengan menggendong Rani dan tiba-tiba pula dia memelukku syukurlah bang kau tidak apa-apa ucapnya masih dengan memelukku perlahan ia melepas pelukannya lalu duduk di kursi sebelah kanan ranjang aku masih menatapnya heran seorang pria berpakaian serba putih mendekat ia lalu memeriksa pupil mataku dengan senter kecilnya selamat malam pak gimana apa yang bapak rasakan sekarang tapi bibirku geluh apalagi melihat Rima yang kini ada di dekatku apa bapak masih pusing ujarnya sambil menepuk kundaku tidak jawabku lirik dokter itu mengeluarkan stetoskop dan mulai memeriksa detak jantungku apa bapak ketakutan apa yang bapak takutkan disini tanya dokter heran mungkin baginya rumah sakit ini adalah tempat yang aman namun bagiku selama ada Rima maka tempat itu tidak mungkin aman bapak yang tenang biar bapak cepat sembuh dokter bernama rian itu menuliskan sesuatu di kertas dan menyerahkannya kepada seorang suster yang sedari tadi ada di belakangnya lalu seorang suster lain datang membawa bagi berisi makanan dan segelas air teh ini makanannya dimakan dulu ya pak ujar si suster biar saya saja yang suapin suami saya sus Rima merebut bagi itu dan bersiap untuk menyuapkan sesendok nasi ke mulutku saya tinggal dulu ya pak bu makan yang banyak setelah itu minum obat dan istirahat ya pamit dokter Rian aku menatap Rima dengan ketakutan andai dokter Rian tahu siapa wanita yang duduk di sebelahku ini wanita inilah yang membuat aku harus terbaring di rumah sakit ini ayo bang makan aku tetap bungkam dan enggan memakan apapun dari tangan Rima sejenak Rima tersenyum kalau dokter Rian menatapnya lalu dokter Rian berlalu keluar kamar ayo bang makan dulu aku masih terus menutup mulut dan menolak setiap suapan yang ia suguhkan ayo buka mulutnya aku segera memalingkan wajah dan tidak sengaja pipiku menyenggol sendok yang ia pegang hingga makanan jatuh ke lantai ah sial dengan penuh amarah Rima meletakkan bagi ke meja dengan kasar lalu melempar sendok ke bagi hingga menimbulkan suara keras tinggal makan doang susah amat sih sifat asli wanita itu keluar ia terus menggerutu sambil menghibaskan roknya yang terkena makanan ia lalu menatapku nyalang dengan sedikit membungkuk ia menestajarkan wajah kami aku bisa membuatmu lebih menderita ucapnya lirik kenapa kau lakukan ini tanyaku datar kenapa tentu saja karena kau dan istrimu itu yang membuatku seperti ini istriku ia menegakkan tubuhnya sambil menyilangkan kedua tangannya di depan deda oh iya aku lupa kau belum tahu kan dimana istrimu aku segera mencoba bangkit namun karena seluruh tubuh rasanya sakit aku hanya bisa menyandarkan punggung keranjang Rima dimana Rima stop dia meletakkan jarinya di bibirku jangan keras-keras nanti Rani Rani dimana Rani teriaku histeris siapa kau dan apa maumu kenapa kau mengusik kebahagiaanku ujarku sedikit lirik sudah aku bilang jangan keras-keras wanita itu bangkit dan kembali duduk di kursi sebelah ranjang apa maumu aku hanya ingin kau menderita itu saja memang apa salahku padamu apa salah kami Rima bangkit lalu keluar dari ruangan sembari tersenyum sinis andai Pak Rudy berada disini aku pasti aman sekarang aku harus terus waspada karena Rima berada di dekatku dia tadi bilang istrimu itu berarti dia bukan Rima istriku apakah dia Rina saudara kembar Rima tapi kenapa dia melakukan semua ini kami tidak pernah bertemu sebelumnya tapi kenapa dia dendam padaku dan juga Rima tiba-tiba kepalaku sakit sangat sakit hingga apa yang aku lihat terasa berputar semakin lama semakin sakit dan putaran yang aku rasakan semakin kencang saat terasa sangat sakit itulah aku melihat sosok bayangan wanita berambut panjang di ujung belakang pintu sosok wanita itu hanya diam sambil menunduk perlahan sosok itu menengada hingga wajahnya terlihat olehku Rima hanya satu kata itu yang terucap dari bibirku dengan suara lemah tidak lagi dapat menahan rasa sakit di kepala akhirnya aku pingsan flashback ke belakang dari sudut pandang Rina halo selamat siang benar ini dengan Bu Rina tanya sebuah suara diseberang sana benar ini siapa kami dari pihak rumah sakit Bu dengan sangat menyesal kami mengabarkan bahwa Bapak Suratman meninggal dunia seketika duniaku seolah berhenti seluruh tulangku terasa lemas apa Bapak Anda sudah meninggal dunia tangisku pun pecah Bapak bagaimana bisa Bapak meninggal ini seolah tidak mungkin aku bergegas merapikan diri dan beranjak dari kamar dengan tergesa mau kemana Rima tanya Ibu Rima mau keluar sebentar kemana sampai tergesa-gesa seperti itu tanya Ibu sambil mendekat Rin maksudnya aku ada urusan penting Bu hampir saja aku keceplosan bilang Rina selama ini Ibu sama sekali tidak tahu jika aku Rina bukan Rima mau kemana sayang tanya Mas Imron yang baru saja keluar dari kamar mandi keluar sebentar Bang kasihan Mas Imron sebenarnya dia sangat mencintai Rima saudari kembarku itu beruntung karena dicintai oleh pria baik dan bertanggung jawab seperti Bang Imron sama seperti Ibu Bang Imron tidak pernah tahu bahwa yang selama ini menemaninya bukanlah istrinya yang dia tahu aku adalah Rima padahal aku bukanlah Rima aku antar gak usah Bang aku harus bergegas pergi atau Bang Imron akan tahu siapa aku sesungguhnya sebuah mobil berhenti tepat di depan gerbang setelah mencocokkan nomor polisi aku yakin itu mobil ojek online yang aku pesan ojolnya sudah datang Bu Bang Rima pamit tanpa menoleh lagi aku segera naik ke mobil dan menuju ke rumah sakit jantungku berbetak tidak beraturan sesak di dada menekan dada ku hingga air mata pun tumpah aku segera berlari menyusuri lorong rumah sakit menuju kamar rawat bapak sesampainya disana kaki ini serasa kehilangan keseimbangan tubuhku lunglah dan jatuh ke lantai dua orang suster berlari menghampiri tubuhku yang masih di depan pintu ibu ibu gak apa-apa salah seseorang dari mereka mencoba bertanya aku hanya bisa mengangguk lemah sambil berusaha bangkit dengan dibantu kedua suster tadi bapak teriaku histeris saat melihat tubuh bapak yang terbujur kaku di atas ranjang dengan selimut menutupi seluruh tubuhnya sabar ya bu kedua suster tersebut mencoba menenangkanku yang mulai histeris apa yang terjadi kenapa bapak saya bisa meninggal tanyaku disela-sela tangis maaf tiba-tiba saja pak heru kejang lalu meninggal gak mungkin aku berdiri lalu kembali memeluk tubuh bapak yang mulai dingin bangun pak ini rina jangan tinggalin rina pak aku menangis dan meraung sejadinya bapak adalah orang paling berharga di hidupku hanya dialah yang aku punya setelah ibu meninggalkan kami ibu memilih menikahi pria yang hartanya lebih banyak dari bapak dan meninggalkan bapak yang sudah bersusah payah menafkahi kami bertiga saat itu aku memilih bersama bapak karena beliau tidak lagi memiliki saudara sedangkan rima dia memilih bersama ibu meskipun awalnya ia tidak mau berpisah denganku tapi lama-lama ia menikmati hidup tanpa diriku ia menikmati harta melimpa dari ayah dirinya sejak berpisah ibu sama sekali tidak pernah kembali meskipun hanya untuk menjengukku sekali saja mereka melupakan aku dan juga bapak oh iya bu saya juga mau mengingatkan jika administrasi harus segera diselesaikan administrasi dayiku mengernyit administrasi apalagi ibu sama sekali belum membayar biaya perawatan Pak Heru seketika aku menegakkan tubuh menatap kedua suster yang nampak serius itu maksudnya saya belum sama sekali membayar gitu benar jawab salah satunya aku menyandarkan tubuh di dinding sambil menutup muka dengan kedua tangan apa yang sebenarnya terjadi bukankah Rima berjanji akan membayar semua perawatan dan pengobatan bapak jadi apa bapak saya meninggal karena kalian tidak merawatnya dengan benar bukan begitu bu kami sudah merawatnya sesuai dengan prosedur lalu kenapa bapak saya bisa meninggal aku masih tidak menerima jika bapak ternyata sudah meninggal dan aku lebih tidak terima karena ternyata Rima sama sekali tidak membiayai pengobatan bapak aku menarik tubuh dan berjalan keluar ruang rawat bapak kulangkakan kaki dengan cepat aku harus menemui Rima segera kenapa ia mengingkari janji padahal aku menuruti semua keinginannya segera setelah sampai di depan tempat kos mewahnya aku langsung mengetuk pintu Rima keluar kamu tapi dia sama sekali tidak menyaut apalagi keluar kamar Rima keluar aku terus menggedor pintu kamar kosnya dengan kuat terdengar suara kunci pintu terbuka dan aku mundur selangkah untuk memberinya ruang ada apa jawabnya dengan menguap Rima memang keterlaluan sudah sesiang ini dan dia masih enak dan akan tidur kenapa kau mengingkari janji ujarku langsung pada intinya janji apa janjimu untuk membiayai pengobatan bapak oh dia mau apa lagi cuma kamu tahu gara-gara kamu bapak sekarang meninggal apa meninggal ia terlihat sangat terkejut matanya sampai melotot padaku ya dan itu semua gara-gara kamu baguslah kalau pria itu mampus giliran aku melotot padanya setega itu dia menyebut bapak sebagai pria tua apa dia lupa kalau tanpa bapak gak mungkin dia hadir di dunia ini keterlaluan kamu Rim aku mencoba menampar pipinya supaya dia sadar tapi ia lebih dulu meraih tanganku dan mengempaskannya dengan keras jangan macam-macam denganku aku bisa melakukan apapun untuk membuatmu lebih menderita awas kau Rimah meskipun kita saudara kembar tapi akan aku pastikan aku membalas semua perbuatanmu padaku Rimah tersenyum sini sambil menyelangkan tangan ke depan dada silakan aku tunggu pembalasanmu akan aku lihat seberapa sanggup kamu melakukannya aku berlalu dari tempat kosnya yang terbilang mewah dan dengan fasilitas lengkap enak sekali dia hidup mewah tanpa ada yang mengganggu tanpa harus melayani suami dan ibu fasilitas dan keuangan masih dia yang memegang sedangkan aku sejak kecil harus hidup menderita bersama bapak sekarang harus hidup dengan identitas palsu aku berhenti di depan gerbang kos lalu sejenak menolak ke arah kamar Rimah dia masih disana tersenyum penuh kemenangan lalu mengecekku dengan melambekan tangannya dengan senyum menghina kau kenapa Rimah tanya ibu padaku aku yang duduk di tepi ranjang menatap ibu yang berjalan masuk ke kamarku Rimah pusing bu cepat-cepat aku menghapus air mata yang seakan tidak mau berhenti mengalir aku terpaksa memakamkan bapak tanpa dihadiri siapapun demi membalas perbuatan Rimah aku harus tetap menyembunyikan identitasku yang sebenarnya ibu ambilkan obat ya aku menggeleng lalu ibu ikut duduk di tepi ranjang tepat di sebelah kanan tubuhku ibu mengelurkan tangan merangkul bundaku dan membenamkan wajahku dalam peluknya kau sepertinya ada masalah ada apa cerita sama ibu enggak ada apa-apa bu lalu ibu melepas pelukan dan menangkupkan wajahku dengan kedua tangannya kau anak ibu ibu tahu kau lagi ada masalah tapi kalau memang kau tidak mau cerita tidak apa ibu bisa memaluminya ibu bangkit dan berjalan keluar dari kamar sejenak ia berhenti di depan pintu lalu menataku apa ibu menyayangiku tanyaku sambil menunduk tentu saja ibu sangat menyayangimu jawabnya mantap apa rima juga menyayangi ibu sejenak dahinya berkerut apa maksudmu apakah kau tidak menyayangi ibu aku menatap ibu sendu wajah yang sudah penuh kerutan itu menatapku tajam ternyata ibu sudah melupakan anaknya yang bernama rina yang ada di dalam hatinya hanya rima aku tentu saja aku sayang ibu ujarku tersenyum wanita yang sudah melahirkanku itu tersenyum lalu menutup pintu kamar aku menyayangimu sangat menyayangimu ibu aku bangkit dan berjalan menuju jendela kamar melihat ibu yang keluar sambil membawa buku besar ayah tiririma menjadikan rumah ini sebagai tempat usaha ada dua pegawai termasuk mas Imron yang bekerja di sini juga dua sekuriti yang bergantian dalam berjaga terpasang beberapa ccv di luar dan di dalam rumah lalu aku memandang foto pernikahanku bersama mas Imron meskipun bersamaku tapi ia selalu menyebut nama rima bukan namaku tapi biarlah itu akan mempermudah dalam membalas dendam rima telah merebut semua dariku bapak ibu dan identitasku maka aku juga akan merebut semua yang ia miliki berganti ke sudut pandang rima sebuah rumah di kawasan elit terbakar dua orang tewas termasuk pemilik rumah seketika aku melotot dalam mendengar lalu melihat berita yang tersiar di layar kacat tergambar di sana suasana riu dan panik para masyarakat yang hendak memadamkan api terlihat juga kembaranku di sana sambil menangis dalam pelukan imrat dua korban tewas bernama yanto 46 tahun yang bekerja sebagai security dan satu lagi bernama warni 59 tahun yang merupakan si punya rumah seketika gelas dalam kegamanku jatuh dan pecah tidak menyangka jika ibu menjadi korban tewas dalam kejadian itu aku segera berlari keluar kamar kos dan menuju rumah di sana orang ramai berkerumun inilah anehnya orang di negeri ada musibah dan bahaya bukannya membantu atau setidaknya menjauh ini malah mendekat dan asik mengabadikan gambar untuk di share di sosial media mereka masing-masing mbak rima yang sabar ya jangan sedih mbak masih ada kami yang siap membantu setidaknya itulah yang mereka katakan ketika aku berpapasan dengan beberapa dari para penonton yang sok berempati aku lupa menyembunyikan wajah segera kurai masker yang ada di dalam jaket dan memakainya Imron sibuk membantu petugas memadam api dan Rina tertunduk menangis dalam pelukan ibu-ibu tetangga tidak pikir panjang aku menarik tangan Rina dan menyeretnya menjauh apa yang kau lakukan ketak ia mengempas tanganku kuat sambil terisak ia kembali menutup wajah apa maksudmu tanyanya diselat tangisnya gak usah sandiwara ujarku menggoncang bahunya sandiwara apa maksudmu aku mendorong tubuhnya hingga hampir jatuh andai saja tidak ada dinding di belakang tubuhnya kau kau yang menyebabkan kebakaran ini kan kau menduduhku apa buktinya benar juga apa buktinya jika Rina yang membakar rumah aku sama sekali tidak punya bukti akan tetapi aku yakin jika Rinalah pelakunya bukankah ia pernah berkata kalau dia akan membalas semua yang sudah aku lakukan padanya jadi aku yakin betul kalau Rina pelakunya tega kau Rina kenapa kau balaskan dinamu pada ibu dia gak tahu apa-apa Rina tambah terisak apalagi ketika Imron datang menghampiri kami susah payah aku menutupi wajah demi tidak terlihat olehnya ada apa ini tanya Imron sambil meraih bahu Rina wanita itu lalu terisak di dada Imron sambil menggeleng aku beranjak dan pergi meninggalkan mereka sesekali aku menoleh ke belakang dan melihat Rina tersenyum ke arahku dasar wanita bermuka dua dari senyumnya itu aku tahu kalau dia senang melihatku sengsara identitasku digunakan olehnya ibu wanita satu-satunya yang aku cintai kini tiada meskipun aku sering membangkang tapi sungguh aku sayang sekali padanya semua hartaku habis terbakar karena ulahnya aku mengempaskan tubuhku di kasur kamar kos menatap langit-langit kamar yang berhiasan kipas angin gantung aku tidak menyangka Rina akan berbuat nekat seperti ini bahkan ia tega menghabisi ibuku ibunya sendiri tapi apa kau sadar kau juga tega menghabisi bapak aku segera bangkit dan duduk di tepi ranjang ternyata Rina sudah berdiri di ambang pintu ngapain kamu kesini ini baru awal Rima ia menyelangkan tangan di depan dada sambil berjalan menghampiriku kau pikir hanya kau yang bisa berbuat kejam aku juga bisa segera aku bangkit dan bersiap menamparnya tapi lagi-lagi ia menangkap tanganku dan mencengkeramnya erat aku mencoba melepas cengkeraman tangan Rina yang terasa begitu menyakitkan aku menatap matanya yang dulu terduh kini mata itu menyeratkan kebencian amarah dan dendam ia menyeringai dan terus membererat cengkeraman tangannya ingat terima aku akan berbuat hal yang benar-benar buat kamu menyesal ia lalu mendorong tubuhku hingga aku terjerumbap jatuh baru hendak bangkit ketika tiba-tiba sebuah pukulan keras mendarat di tengkuk seketika gelap aku pingsan aku terbangun di sebuah kamar kecil yang sedikit berantakan aku mencoba bangkit dan duduk di tepi ranjang yang hanya berukuran satu orang saja kau sudah sadar sayang aku mendongak dan melihat Imron masuk ke dalam kamar sambil membawa segelas air teh yang terlihat masih mengeluarkan sedikit asap aku aku kau pingsan di jalan tadi jelas Imron sambil menyerahkan segelas teh hangat itu ke tanganku segera aku suruh teh itu perlahan rasa hangat langsung menjalar ke tenggorokan dan perutku di jalan karena tadi aku di kamar kos saat Rina memukul tengkuku apa jangan-jangan Rina yang meletakkan aku di jalan sekarang aku ada dimana ada tetangga baik hati yang menyewakan rumah kontrakan ini pada kita secara cuma-cuma cuma-cuma iya cuma-cuma alias gratis Imron hendak memegang wajahku namun aku berpaling kau istirahatlah pintanya Imron lagi-lagi hendak membaringkan tubuhku namun aku segera menepis dengan menjauhkan tubuhku dari tangannya kenapa tanyanya heran aku aku pusing sebaiknya kau keluar ia tampak mengerinyit entahlah aku tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya aku juga tidak berduli apa yang ia pikirkan aku memilih berbaring menghadap tembok menghindari pandangan Imron yang seolah tidak percaya atau malah ia tahu aku bukan Rina siap sekarang aku harus menjadi Rima yang sebenarnya Rima yang sudah bersuami Rima yang sudah hidup terbekam bukan lagi Rima yang bebas dulu ada Rina yang berpura-pura menjadi aku sehingga aku bebas menjadi aku yang kemar bersenang-senang sekarang aku harus bagaimana aku tidak tahu kebiasaan Rina ketika ia menjadi aku bagaimana jika Imron tahu jika aku bukan wanita yang selama ini menemannya aku menolek ke arah pintu seorang wanita dengan jaket merah dan masker di wajahnya aku beringsut jelas itu adalah Rina mau apa kamu kemari aku hanya ingin menjengukmu ia berjalan mendekat bagaimana perasaanmu kau kejam aku kejam ia menangkup wajahku dengan tangan kanannya dan mendekatkan wajahnya ke wajahku dengan sedikit membuka masker ia tersenyum sinis kau yang kejam aku kejam karena kau sekarang rasakan pembalasanku ia lalu bangkit dan meninggalkan aku sendiri di dalam kamar sesaat ia berpapasan dengan Imron yang juga hendak masuk ke kamar siapa tadi dek aku hanya menggeleng lalu kembali berbaring sedangkan Imron duduk di sisi ranjak pria itu membuka kemeja lalu menyampirkannya di kursi terlihat jelas dadanya yang bidang dengan perut yang sedikit masih sispek ia bersiap berbaring di sebelahku aku segera bangkit duduk kau mau apa aku ia mau tidur lah ia menepuk bantal yang akan ia pakai tidur disini mana muat kamu bersanda dek Imron begitu tubuhnya di sisiku ada rasa berdebar saat kulit kami saling bersentuhan kamu kenapa dek aku segera memalikan muka mungkin sekarang pipiku sudah merona seperti tomat tidak aku bungkiri aku mencintai Imron tapi itu dulu sebelum ia melamarku sungguh saat itu yang aku mau hanya kebebasan bukan cinta dek Imron mengginggam tanganku yang segera aku tepis rasanya aneh apakah aku jatuh cinta lagi padanya aku capek sekuat tenaga aku berpura-pura tidur memejamkan mata serapat mungkin agar Imron tidak mengganggu ku hari berganti minggu berlalu aku masih dikontrakan cuma-cuma milik tetangga bersama suamiku Imron dia pria yang bertanggung jawab tidak ada hari tanpa bekerja ia selalu berusaha untuk membuatku tersenyum kadang ia memberikanku oleh-oleh saat pulang dari bekerja jangan bayangkan ia bekerja di kantor yang sejuk dengan AC bukan ia bekerja sebagai burus rabutan pekerjaan apapun akan ia kerjakan itu karena semua surat dan dokumen penting habis terbakar bahkan harta simpanan kami habis untuk memberi pesangon pada karyawan yang memang belum kami gaji dan untuk karyawan yang menjadi korban tewas dalam kebakaran semua ini karena Rina aku salah menganggap dia kucing lemah ternyata dia serigala kau melamun dek entah sejak kapan Imron ada di sana aku yang sedang memandangi jendela pun terkejut ah tidak apa kau menyesal menikah denganku menyesal kenapa Imron duduk di tepi ranjang masih dengan mata yang terus memandangiku aku aku yang menyebabkan rumah dan pabrik terbakar oh ya kenapa bisa kamu entahlah aku merasa sudah mematikan kompor ketika merebus air untuk mandi pagi itu selepas mandi aku sibuk mengecek barang di gudang tahu-tahu ada ledakan dan ternyata dari kompor yang tadi aku gunakan sudah lah itu semua sudah terjadi Imran bangkit mendekat tiba-tiba aku merasa berdebar-debar apalagi ketika ia tiba-tiba memeluku kita pulang ya ke kampung disini aku tidak bisa mencari pekerjaan lagi semua hilang semua habis tapi aku setidaknya di kampung aku bisa bercocok tanam tidak perlu mengandalkan uang sejenak aku berpikir benar juga apa yang dikatakan di kota kalau tidak ada uang maka kami tidak akan bisa makan baiklah aku menurut saja ia memeluku erat wangi tubuhnya yang bercampur aroma asam membuatku sedikit mual aku segera melepas pelukan Imran dan berlari ke kamar mandi lalu memuntahkan semua isi perut kau sakit dek gak tahu tiba-tiba waktu nyium bau badanmu aku mual Imran terlihat senyum-senyum sendiri tanpa mengatakan apa-apa lagi ia keluar begitu saja aneh aku segera menuju dapur dan membuat segelas air teh hangat setidaknya membuat perutku sedikit tenang dan tidak mual lagi pakai ini dek Imran meletakkan alat tes kehamilan di atas meja makan buat apa buat ngetes kamu hamil atau tidak mana mungkin kita sudah lama menikah tapi belum juga bisa punya anak mana mungkin sekarang kita punya anak coba dulu siapa tahu aja kan ragu aku meraih alat tes itu lalu menuju kamar mandi dan memakainya seketika mataku membulat kok bisa aku hamil perasaan aku belum pernah tidur dengan Imran gimana dek apa hasilnya teriak Imran dari luar kamar mandi wasit ik bang aku menjawab sembari membuka pintu kamar mandi alhamdulillah seketika Imran memelukur erat sekali aku sampai hampir gak bisa nafas makasih dek makasih tunggu aku mendorong tubuh Imran untuk sedikit menjauh kenapa kamu gak suka dengan kehamilanmu bukan itu maksudku lalu mana mungkin aku hamil bukannya aku tidak pernah melayani akhir-akhir ini bang siapa bilang kamu melayani dek kapan dua minggu lalu waktu aku pulang kerja kamu tiba-tiba merayuku dan mengajakku aku memicit kening rasanya tidak mungkin dua minggu lalu aku aku ingat dua minggu lalu aku mendapat makanan dari tetangga setelah memakan makanan itu kepala ku pusing dan aku memilih tiduran sejenak setelah itu aku sama sekali tidak ingat jika melakukan hal itu bersama Imran kamu aneh dek bukannya kamu menantikan kehamilan ini sudah lama sekali aku terkesiap bukan begitu bang aku hanya kaget ternyata aku bisa hamil terpaksa aku berbohong kalau tidak dia akan tahu selama ini Rina yang menjadi aku kalau begitu sambil menunggu kandungan kamu sedikit besar aku akan mengumpulkan uang tambahan agar kita bisa pulang ke kampung terserah kamu bang Imran kembali keluar rumah entah iya hendak kemana aku masih menekuri alat tes kehamilan yang ada di tanganku aku tidak menyangka jika aku akan hamil anak dari Imran kusah perutku lembut aku merasa sesuatu yang tumbuh di perut ini sangat ajaib tiba-tiba ia bisa membangkitkan rasa keibuanku aku senang ia ada disini sekarang dalam perutku wah-wah-wah sudah hamil aja tiba-tiba Rina sudah ada di dalam kamar sembari membawa sebuah pinggisan mau apa kamu jangan marah dong ia meletakkan pinggisan di atas meja lalu duduk di tepi ranjang matanya lurus menatap perutku yang mulai membuncit tangannya terulur hendak menyentuh perut namun aku segera memukul tangannya ah jangan sentuh bayiku bayimu dia tertawa sinis bukan bayimu tapi bayiku apa maksudmu aku mandul dan kau kau hanyalah alat pencetak anak buatku dasar gila aku memang gila Rima gila dan itu semua karena kamu hentikan Rin ini semua tidak akan pernah berakhir jika kau seperti ini akan ada akhirnya Rima aku menggeleng mana mungkin aku akan mengambil bayimu lalu membuangmu dan Imron akan kembali padaku sial ku lemparkan bantal ke arahnya ia menangkap bantalku ingat jaga baik-baik anakmu ia melempar balik bantal itu kepadaku lalu berlalu dari kamar dia bukan Rima yang dulu kini ia monster monster yang aku ciptakan selepas kepergian Rima aku bergegas memasukkan pakaianku ke dalam koper mau kemana dek kita ke kampung sekarang bang ujarku sambil terus meletakkan baju dalam koper kenapa kau mendadak kandungan kamu belum terlalu besar aku bilang pulang ya pulang titik Imron menggaruh kepalanya yang aku yakin sama sekali gak gatel tapi dia akhirnya menurut ia menyiapkan semua yang hendak kami bawa pulang ke kampung lalu menjual perkakas yang tidak mungkin untuk kami bawa hasilnya lumayan untuk tabunganku melahirkan nanti setidaknya Rima tidak akan tahu keberadaanku dengan begitu aku dan anakku akan selamat semoga saja dek maafin abang kenapa minta maaf kemarin abang bertemu dengan tono ujarnya meraih tanganku terus dia mengajakku untuk bekerja bagus dong dengan begitu abang bisa punya uang untuk ditabung untuk biaya lahiranku nanti jawabku antusias tapi tapi apa bang tono mengajakku kerja di kota dek kota itu artinya imbron akan meninggalkan aku disini seorang diri enggak aku gak mau aku ikut bang tapi kandungan kamu lemah kata bubidan kamu juga harus banyak istirahat tapi aku gak mau sendirian bang terus gimana apa aku tolak saja kalau ditolak sayangkan kapan lagi imbron bisa mendapat kerja di kota pergilah bang tapi aku takut kalau kamu sendirian aku gak apa-apa bang yakin aku mengangguk imbron pun pergi ke kota namun apa yang menjadi keputusanku itu ternyata salah salah besar sungguh aku tidak menyangka jika keputusanku untuk membiarkan imbron bekerja di luar kota adalah keputusan yang salah aku jadi sendirian di rumah tidak ada siapapun yang menemaniku ku sangka aku akan aman di desa tidak ada rina yang akan menggangguku tapi aku salah dia datang dengan sebuah rencana yang mengerikan sehari setelah kepergian imbron ia bertandang ke rumah halo rima kau kenapa kaget ya ia menutup mulutnya dengan tangan kiri wanita itu menjelma menjadi wanita yang paling aku takutkan sungguh aku tidak pernah merasa setakut ini sepertinya sebentar lagi anakku akan lahir ucarnya sambil menyeringai ini anakku rina aku yang mengandungnya ya kau memang yang mengandungnya tapi dia adalah bayiku milikku enggak kamu jangan gila rina wanita itu mendekatiku yang sedang berdiri di depan kompor ada rasa takut yang menelusup saat ia terus memandang perut buncitku tenang rima aku gak akan menyakitimu aku akan membebaskanmu setelah bayimu itu lahir sudah aku bilang bayi ini bayiku anakku priaku sambil meraih teplon kotor di tempat cucian piring rina bisa saja berbuat nekat dan aku perlu alat untuk mempertahankan diri rina terus mendekat dengan cepat aku kalut dan memukulkan teplon itu ke arahnya secepat pilat ia menangkisnya dengan tangan lalu ia dengan mudah meraih teplon dan membuangnya jauh aku melotot tidak percaya jangan kira aku lemah rima aku bukanlah rina yang bodoh seperti dulu kau mau apa aku akan memberikannya semua padamu asal jangan anakku mau apa ia meletakkan cerita lunjungnya di dagu aku mau semuanya semuanya maksudnya jangan pura-pura lupa rima kau merebut semua milikku bapakku ibuku dan juga identitasku sekarang aku mau semua kembali padaku rima aku mau merebut semua yang kau miliki persis seperti saat kau merebut semua dariku rima kita bisa bicarakan ini baik-baik bujuku rima meraih kursi dan duduk di depanku ia memainkan pisau yang ia keluarkan dari balik jaket hodinya aku gak akan banyak bicara lagi rima aku mau bayi itu sekarang refleks aku memegang perut dan mengelusnya mana mungkin aku berikan begitu saja bayiku gak akan sebenarnya ini mudah tapi kau yang membuatnya sulit ia bangkit sambil mengacungkan pisaunya ke depan wajahku aku akan tetap mengambil bayimu rima langkai dulu mayaku ujar ku geram baik memang itu yang kuharapkan keluar dari mulutmu ia membolang balik pisau yang ia bawa mungkin ia bermaksud menakutiku tapi aku tidak takut kulihat sapu yang bersandar di dinding belakang pintu perlahan aku meraih sapu itu dan memukul kepalanya ia kesakitan sambil memegangi kepalanya aku menggunakan kesempatan saat dia jatuh tadi untuk berlari keluar melalui pintu belakang perut yang mulai besar membuatku sedikit kesulitan saat berlari teriak Rina dari ambang pintu dapur rumahku wanita itu keluar sambil memasang hoodie yang ia pakai lalu ia membuang pisau yang ia bawa dan menggantinya dengan kapak yang entah sejak kapan bersandar di bibir sumur sepertinya Rina benar-benar nekat ia berlari ke arahku seperti orang kesetanan aku terseok-seok menembus kebun pisang yang rimbun berkali-kali aku hampir jatuh karena tersandung oleh anak punas pohon pisang Rima teriaknya setengah berbisik aku semakin menjauh berusaha bersembunyi dibalik semak belukan Rina menebas semak tempatku bersembunyi ia tersenyum puas saat melihatku yang sudah ketakutan tiba-tiba hujan datang dengan derasnya bajuku basah begitu juga tanah yang aku pijak berkali-kali aku hampir jatuh karena terpeleset berhenti Rina jangan mendekat aku berkata sembari mundur beberapa langkah Rina nekat ia terus maju mendekatiku mendadak perutku keram aku merasakan kontraksi tiba-tiba ah Rina tersenyum ada binar dalam matanya ia melempar kapak yang tadi ia pegang ke tanah bayiku bayiku akan lahir ucapnya kiram ah kembali rasa sakit aku rasakan di perut bagian bawah jabang bayi di dalam sana seolah mendesak ingin segera keluar ayo Rina kamu pasti bisa tubuhku ambruk diantara pohon pisang tanganku menggapai-gapai mencari pegangan ayo Rina bayiku akan lahir berusah lah meskipun lemah aku tetap menggeleng ini bayiku aku yang mengandungnya aku juga yang melahirkannya eh ini bayiku ujarku terbatas menahan sakit Rina melotot aku mencoba mengecan untuk mengeluarkan bayi dalam perutku kau bilang apa bayimu dia bayiku bayiku teriaknya seperti orang gila aku kembali mengecan tapi si jabang bayi seolah tidak ingin keluar tubuhku sudah lemas dan aku tidak kuat lagi untuk mengecan tidak Rima jangan pingsan Rima menepuk pipiku berkali-kali agar aku tetap tersadar tapi demi Tuhan aku tidak sanggup lagi tenagaku habis tubuhku lemas aku tidak mampu lagi dengan lemah aku menggeleng Rima bangkit berlari meraih kapak yang tadi ia lempar jangan Rina aku mohon jangan pintaku sambil memelas kau membuatku lama menunggu Rima ia mendekat dengan kapak yang ia angkat tinggi-tinggi jangan aku mohon jangan namun ia seolah tidak mendengar tanpa ampun ia merobek perutku dengan cepat seketika darah memercik kemana-mana aku masih bisa merasakan sakit dan ngilunya perutku tangannya masuk meraih bulatan bayi yang masih terbungkus hari-hari aku masih bisa melihat jabang bayiku meskipun samar Rina tersenyum sangat puas tapi aku tidak wanita kejam itu merobek ari-ari bayi hingga aku dengar bayiku mulai menangis entah aku harus bagaimana atau bersedih Rina menimang bayiku dalam dekapannya lalu melirik ke arahku bayi lemas tubuhku semakin lemas Rina hanya memandangku tanpa melakukan apapun ia sibuk menenangkan bayi yang terus menangis kau lihat dia nyaman berada di dekapanku bayi mungil ini tertidur gaun putihku kini berubah menjadi merah tubuhku semakin tidak berdaya karena kehilangan banyak darah masih bisa aku lihat Rina meletakkan bayiku di dalam selimut lalu membungkusnya ia meletakkan bayiku di atas batu besar di dekat kebun tolong Rina tolong aku tapi Rina membisu ia kini sibuk menggali tanah hingga sedalam lututnya tanpa banyak bicara ia menyeret tubuhku dan menjerumuskan aku ke dalam lubang tolong aku kini benar-benar lemas untuk bergerak aku sudah tidak mampu Rina saudari kembarku berubah jadi wanita iblis yang tidak punya nurani Rina aku akan membalasmu lalu semua menjadi gelap kembali ke sudut pandang Imran akhirnya aku tahu siapa yang ada di depanku ini dia bukan Rima tapi Rina entahlah yang jelas dia bukan istriku semua bukti sudah saya kantongi sekarang hanya menunggu Rina datang dan kami akan meringkusnya ujar Pak Heru aku hanya bisa mengangguk mengikuti kata polisi setidaknya aku sudah tahu jika istriku sebenarnya sudah tewas mendadak suara sepatu hak tinggi terdengar dari kejauhan kondisi rumah sakit yang sepi karena pandemi membuat sekecil apapun suara akan terdengar lalu sosok Rima palsu masuk dengan namun Pak Heru langsung masuk dan meraih tangan Rina apa-apaan ini Pak teriaknya berontak Anda ditangkap atas tuduhan pembunuhan pemalsuan identitas dan juga penganayaan maksudnya ia menatapku mas ini gak mungkin kan mas aku istrimu stop berpura-pura Rina Rina melotot ke arahku dia terkejut aku memanggilnya Rina aku Rima mas Rima ujarnya sambil terus berontak akan tetapi Pak Heru mendorong tubuh Rina agar mengikutinya keluar ruangan Rina yang bertubuh kurus tidak kuasa menahan dorongan Pak Heru sehingga ia mau gak mau menurut aku bangkit dari ranjang dan mengikuti Pak Heru dari belakang sebenarnya aku sudah pulih dan dokter sudah mengizinkan aku untuk pulang akan tetapi demi menangkap Rina aku rela berpura-pura masih lemah Rina terus mengunjung rumah sakit memandang kami sembari berpisik lepas aku gak salah aku gak salah teriak Rina Pak Heru mulai kewalahan karena mendadak Rina seolah mendapat kekuatan wanita itu mendorong tubuh Pak Heru lalu dengan sigap berlari menjauh aku berlari mengejar Rina begitu pula dengan Pak Heru dan beberapa polisi yang memang disiagakan jika terjadi hal seperti ini berhenti Rina teriak Pak Heru aku ikut berteriak agar wanita yang menyamar jadi istriku itu berhenti namun bukannya berhenti ia justru semakin kencang berlari menuju bukit di belakang rumah sakit Pak Heru menembakkan pistol ke udara suara letusannya terdengar memekakan telinga Rina sejenak berhenti sambil mengangkat kedua tangannya namun saat Pak Heru menurunkan senjata dan berniat mendekat wanita itu kembali berlari kali ini aku tidak mau kehilangannya aku segera berlari kian kencang menyusulnya berhasil aku berhasil meraih tangannya dan ia pun berhenti lepaskan aku mas kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu Rina perbuatan apa apa salahku jangan berpura-pura terus Rina kamu sudah melenyapkan istriku Rima ia terus berontak berusaha melepas tangannya dari kelamanku enggak aku gak mau di penjara tiba-tiba ia menggigit tanganku dan kembali berhasil lari kini masuk ke dalam hutan kecil di sekitar bukit aku mengejar pun dengan Pak Heru yang kini sambil membawa anjing belacak tidak mau kehilangan aku terus mengikuti langkar Rina wanita itu seolah tidak kehilangan tenaga larinya kencang sekali hingga tiba-tiba ia terjatuh dan berguling di tanah karena medan tanah yang menurun tubuhnya baru berhenti berguling setelah menabrak pohon ia terdiam tidak bergerak aku berniat menghampiri tubuh Rina yang hanya diam sejak terjatuh namun tiba-tiba muncul asap melalui selah pohon asap itu perlahan membentuk siluet tubuh seorang wanita Pak Heru sampai di tempatku dan terpaku melihat hal ganjil yang terjadi di depan matanya asap itu terus keluar berubah menjadi siluet lalu kini terlihat nyata menjadi sesosok perempuan aku dan Pak Heru saling pandang sosok perempuan bergaun putih dengan wajah sangat pucat rambutnya yang panjang tergerai tidak beraturan membuat pesan suram akan tetapi meskipun terlihat menyeramkan aku sama sekali tidak takut karena sosok wanita itu adalah sosok yang sangat aku kenal Rima Rina perlahan mulai bergerak ia berusaha untuk bangkit namun ia terkejut saat melihat ada sosok Rima di depan matanya Rima kau Rina terlihat ketakutan tubuhnya bergetar sembari mundur beberapa langkah mau apa kau Rima balas dendam ya sosok itu hanya diam sambil terus memandang Rina dengan tatapan menakutkan membuat Rina terus mundur kau sudah mati Rima mati teriak Rina berhenti Rina lebih baik kau menyerahkan diri aku gak salah aku gak mau dipenjara aku melihat sosok Rima kian mendekati Rina dan Rina terus mundur hingga tidak sadar ia di bibir jurang yang tidak begitu dalam Rina hampir saja terjatuh saat kaki kanannya terpeleset beruntung ia masih bisa menyeimbangkan tubuhnya pergi kau Rima pergi teriak Rina namun sosok itu justru mengulurkan tangan bersiap untuk mencekik Rina tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan Pak Heru nekat melompat ke tempat Rina yang berada di bawah kami namun Pak Heru tidak bisa mendekat karena sosok Rima menggunakan kekuatannya untuk membuat tubuh Pak Heru kaku Rima semakin mengulurkan tangan membuat Rina panik ia akhirnya kembali terjatuh ke jurang tapi karena memang tidak dalam ia selamat kau tidak akan bisa membunuhku Rima tidak belum selesai bicara kaki Rina tersandung akar pohon lalu tertirembab semua bisa aku lihat dari atas sini karena jarak kami yang tidak seberapa aneh Rina sama sekali tidak bergerak aku segera merosot ke bawah menghampiri Pak Heru yang tubuhnya kaku Rima hentikan biar polisi yang menanganinya sosok Rima yang tadi menyeramkan kini berubah menjadi Rima yang cantik Rima yang dulu selalu menemaniku kembalilah ke alamu Rima serahkan saudaramu pada kami ia tidak menjawab hanya senyuman yang tersungging di bibirnya lalu tiba-tiba asap keluar dari tubur Rina asap yang lama-lama menjadi selet lalu berbentuk nyata sebagai Rina sosok Rina tanpa kebingungan saat melihat tubuhnya yang tergeletak di tanah tanpa bicara Rima menyeret sosok Rina menjauhi kami lalu menghilang dirimpunya pepohonan mendadak tubuh Pak Heru kembali bisa digerakkan sejenak kami saling pandang saat melihat tubuh Rina lalu bersama-sama kami menghampiri tubuh yang sudah tidak bergerak itu aku dan Pak Heru berjongkok di sisi tubuh Rina yang tertelungkup setelah memakai sarung tangan Pak Heru membalik tubuh Rina mata kami melotot ternyata Rina tewas karena ada patahan akar runcing yang menusuk tepat di jantungnya oke teman-teman sekian untuk cerita kali ini bagaimana menurut kalian tentang kisah ini tulis komentar kalian di kolom komentar dan bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk like komen share serta subscribe channel ini dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya tetap di channel berita mistis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh